Desainer muda asal Indonesia rela tidak tidur demi tampil memukau di ajang Thailand Fashion Week 2023. Ia adalah Syarifah Nadila, Natania Lawrence, kemudian Nadia Veronika, Fidila Azalia, Mayna Isniyati, Julia Al-Farzga, dan juga Pratna Ayu Majedah. Tujuh desainer muda yang merupakan mahasiswi ISWI Fashion Academy ini akan membawakan karya mereka ke panggung Thailand Fashion Week 2023. Lalu bagaimana cerita lengkapnya, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan rekan PPAD Liana, reporter dari Tribun Jakarta yang akan menginformasikan. Silahkan rekan. Iya, terima kasih. Nah, Tribuners, ungkapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses, rupanya juga dipercaya oleh tujuh desainer muda yang juga merupakan dari ISWI Fashion Academy. Iya lah, diantaranya Syarifah Nadila, Natania Lawrence, kemudian ada Nadia Veronika, Fidila Azalia, Mayna Isniyati, kemudian ada Zulia Al-Farzga, dan juga Pratna Ayu Majedah. Nah, tujuh desainer muda ini bakal membawakan karya mereka ke ajang Thailand Fashion Week 2023 pada tanggal 29 dan juga tanggal 30 November mendatang. Nah, ditemui di kawasan Jakarta Selatan baru-baru ini, salah satu desainer muda yang juga mahasiswa ISWI tersebut, bernama Pratna Ayu Majedah alias Dena, ia menceritakan bahwa memang ada pengorbanan tentunya yang dilakukan untuk bisa menampilkan karya-karya mereka di ajang internasional seperti Thailand Fashion Week. Di antaranya mereka bahkan sampai rela tidak tidur selama 29 jam, demi menghasilkan karya yang paripurna pada ajang tersebut, di mana kata Dena, untuk menyelesaikan sebanyak 20 koleksi yang dibawakan di Thailand Fashion Week nanti, setidaknya mereka membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk proses pengerjaannya. Namun jauh sebelum itu, mereka juga melakukan proses penentuan desainnya dulu nih tribunaris, di mana pada proses ini mereka mengaku hanya memiliki waktu yang sempit, sehingga harus mengorbankan waktu tidur mereka. Nah, mereka pun hanya memiliki waktu sekitar satu hari, dua malam untuk menyelesaikan desain dari 20 koleksi yang nantinya akan dipamerkan dalam ajang Thailand Fashion Week 2023. Nah, ada pun nantinya, di ajang Thailand Fashion Week sendiri, Dena bersama dengan enam desainer muda yang juga mahasiswi-iswi Fashion Academy yang berpartisipasi, akan membawakan sebanyak 20 koleksi busana yang terbagi ke dalam dua slot acara, di mana masing-masing slot akan menampilkan 10 koleksi mahasiswa yang berkolaborasi bersama dengan brand-brand lokal, diantaranya bersama dengan Ida Wahyuni dan juga ada dari Rumah Ampik. Rumah Ampik, begitu. Pada koleksi ISP Fashion Academy bersama Ida Wahyuni, Dena bersama dengan enam desainer muda lainnya, akan membawakan karya bertema burung enggang dari Kalimantan Tengah. Nah, harapannya dengan dipamerkannya burung enggang, yang juga merupakan ikon dari Kalimantan Tengah ini, nantinya budaya Indonesia sendiri akan semakin diterkenal dunia, begitu. Nah, ada pun dalam koleksi ini juga terinspirasi dari filosofi burung enggang sendiri, yang merupakan asal pedalaman Kalimantan Tengah, yang bermakna sebagai tanda bahwa kedekatan masyarakat Indonesia bersama dengan alam sekitarnya, begitu. Sedangkan untuk 10 koleksi dari mahasiswa ISP Fashion Academy bersama dengan Rumah Ampik nantinya, mereka akan membawakan koleksi dengan tema batik balikpapan. Nah, tema ini juga dibawakan dengan harapan agar kaum muda nantinya bisa lebih mengenal dan juga mencintai budaya Nusantara, dan juga memiliki kekayaan beragam. Demikian, Dena. Baik, terima kasih Rekan Pebi untuk informasi Anda. Dan dari penulis, berikut kami tampilkan hasil wawancara Rekan Kami bersama Pratna Ayu Majedah, salah satu desainer muda asal Indonesia selingkapnya. Kita menangkap Thailand itu 20 luk, jadi 20 baju, 20 luk yang berkolom bersama Bu Gidawah ini, dan yang 20 baju yang lagi itu bersama Rumah Ampik. Tema dan konsep dari yang Bu Gidawah ini, kita mengambil tema dari burung enggang, itu dari Kalimantan ya, karena beliau tuh emang selalu ngambilnya dari Kalimantan. Kita kan namanya juga koloperasi ya, jadi ide dari Bu Gidawah juga ada. Kita desain, kita nyalurin dan realisasikan idenya beliau. Terus itu juga, kita semua kayak nyumbang ide, nyumbang ide sampai akhirnya bisa bikin jadi satu pesan. Berarti dari setiap desain itu semua ikut terlibat tujuh orang lagi ya? Persiapannya itu satu bulan sampai sekarang, jadi satu bulan. Itu emang dengar-dengar ada Taiwan Fashion Week dan kebetulan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!